Dengarkan dengan iman Allah bicara yang menciptakan kita yang masih izin kita nafas dia Besok penentuan dengarkan baik-baik Bila kami ingin menghancurkan suatu negeri Maka kami amanahkan kekuasaan, kekayaan kepada para pemimpin mereka Pemimpin negeri itu Tapi ternyata mereka menghianati Allah Mereka menghianati kami Maka terjadilah seperti kaum terdahulu Kaum ad, kaum samud, kaum lud, kaum nu Kami datangkan bencana demi bencana Dengarkan dengan iman Sekarang bencana terjadi bukan lagi teguran Bukan lagi tempelengan Sudah tamparan yang sangat hebat Atau bahasa 126 Tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan Kami datangkan musibah hebat sekali Kemudian dua kali Dalam satu tahun Tapi mereka tetap tidak mau mengambil pelajaran Dan tidak pernah mau bertawabat Ayah Semua Wakil-wakil rakyat yang terhormat Ikhwafillah Ada yang tanya sama Arifin Bagaimana dengan mereka yang tidak beriman Makmur-makmur saja Ada apa? Kok kenapa? Kita yang ini beragama Tapi malah datang Terjadi bencana demi bencana Yes Coba buka Surah Hod Ayat 15 dan 16 Kembali pada Quran dan Sunnah semua Lihat Surah Hod Ayat 15 dan 16 Mengkana yuril hayatat dunia Hayatat dunia Orang-orang tidak beriman Mencari kesenangan dunia Dengan segala keindahannya Kami berikan pada mereka Kami puaskan untuk mereka Tetapi Di akhirat nanti Tidak secuilpun Mereka mendapatkan kenikmatan Kecuali siksa yang amat sangat pedih Lalu bagaimana dengan kita Di negeri ini Kenapa terjadi? Ini teguran Ini peringatan Ini tujian Bagi hamba-hamba Allah yang salah Kenapa? Karena kita munafik Kita senang ibadah Tapi berzinah Dibiarkan Kita berangkat haji Tapi korupsi Terus dilakukan Allahu Akbar di masjid Allahu Akbar di musallah Allahu Akbar di tersajadah Tapi di kantor Di hotel Di lapangan Nafsu akbar Kelakuan kita munafik Ini yang mengundang bala bencana Dari Allah Jala-jala Dengarkan dengan iman Kemalangan-kemalangan terjadi Musibak-musibak terjadi Krisis Demi krisis terjadi Karena kelakuan dosa Keterlaluanmu Kepada Allah Langit bumi punya Allah Hati keadaan semua Punya Allah Ketika suatu daerah Kena bencana yang hebat Saidina Umar bin Khattab Sebagai khalifah Sebagai pemimpin datang Yang beliau tanyakan Bukan berapa banyak korban Bagaimana? Yang beliau tanya Maksiat macam apa Yang kalian lakukan Kepada Allah Poin yang pertama Ditanyakan Maksiat macam apa Yang kalian lakukan Kepada Allah Tidak ada yang kebetulan Di muka bumi ini Orang yang menyebut Kebetulan orang yang tidak bertuhan Teguran ini sudah hebat Ayah Wahal wakil rakyat Teguran ini sudah hebat Selamatkan negeri ini Perjinahan hebat Korupsi Sogok menyogok Membudaya Allahu Akbar La'anallah Ar-Rasi Wal-Murtasi Wal-Raisa Allah melaknat Penyogok Dan disogok Serta Perantaranya Dalam hadis sahih Penyogok Dan disogok Serta Perantaranya Masuk Neraka Jahannam Ayo Sama-sama Penyogok Dan disogok Serta Perantaranya Masuk Neraka Jahannam Kurang kompak Wahki rakyat ikut semua nih Ini termasuk tim sukses Kenani Insya Allah Besok gak ada yang Sogok menyogok Bagaimana mungkin Hadir pemimpin yang Soleh Kalau ia menyogok Mimpi Negeri ini berkah Bila lahir Pemimpin menyogok Semua Sama-sama Tolong Kamera dilihat Wakil rakyat Mencuncapin apa Tidak Kita bahagia Ayah-ayah kita hadir disini Karena Beliau ingin negeri ini berkah Kita pun ingin negeri ini berkah Ayo Sama-sama Seluruh penduk negeri Indonesia Di rumah dimanapun kalian Ucapkan ini Supaya kita selamat Di akhirat nanti Senang ini Wakil yang gak punya modal Senang ini Iya senang Karena kita selamat Di akhirat nanti Penyogok Dan disogok Serta Berantaranya Masuk Neraka Jahanlah Kurang Penyogok Dan disogok Serta Berantaranya Masuk Neraka Jahanlah Amin Amin Ya Allah Ini harapan kami Ini kerinduan kami Allah Terima kasih TV One Ini jadi media Da'wah Untuk membangun Kesadaran masyarakat kita Itu Kalau masuk Rezeki yang haram Mengagung Jadi darah Jadi daging Darah Daging Yang tumbuh Dari Hasil yang haram The room Of syetnik Hujratis Sayatin I majras Sayatin Dia membangun Ruang-ruang Setan pada tubuhnya And The setan Knows you Setan Mengenalmu Dari darah Dagingmu Yang kotor Layadukul Ljannah Lahmun Audamun Nabata Min Suhtin Tidak Akan Sekali Kali Masuk Surga Darah Yang mengalir Daging Yang tumbuh Dari Sesuatu Yang haram Penyogok Penyogok Serkan Memang Amin Amin Ya Allah Berkah Besok Allahu Akbar Allahu Akbar Daripada Nyogok Lebih baik Bagaimana Orang-orang Susah Itu Tidak Susah Lagi Itulah Sogokan Yang terbaik Dan Siasat Strategi Politik Yang terbaik Adalah Sifat Jujur Arifin Barang 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 Sudah Agak Lama Subhanallah Ini Ini Ada Cacatnya Allahu Akbar Diberitahu Cacatnya Barang Dalam Berdagang Tidak 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 Yang Disembunyikan Dilaporkan Semua Ini Modalnya Ini Untungnya Khadijah Rodhiallahu Anha Jatuh Cinta Pada Anak Muda Yang Brilian Yang Beraklak Rupawan Jujur Dan Amanah Yang Akhirnya Khadijah Tidak Bisa Menahan Dirinya Cinta Dengan Anak Muda Yang Bernama Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Beliau Yang Melamar Dan Diterima Lamaran Dan Rasul Pun Melamar Allahu Akbar Walillah Ilham Penduduk Negeri Indonesia Ini Rindu Dengan Pemimpin Yang Jujur Pemimpin Yang Amanah Khadijah Jatuh Cinta Pada Anak Muda Yang Bernama Muhammad Negeri Indonesia Akan Jatuh Cinta Kepada Pemimpin Yang Jujur Allahu Akbar Walillah Ilham Allahu Akbar Jangan Pesimis Jangan Sinis Ikhwah Jangan Prustasi Keadaan Negeri Ini Negeri Ini Masih Ada Ikhwah Kita Masih Hidup Berarti Allah Masih Beri Harapan Untuk Berbaiki Keadaan Negeri Yang Kita Cintai Semoga Allah Selamatkan Kita Dari Para Penyogok Disogok Dan Perantaranya Sekali Lagi Sama Sama Penyogok Dan Disogok Serta Perantaranya Masuk Neraka Jahannam Akbar 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 Allahu Akbar Wallillah Ilham Pemirsa Yang Dramati Allah Itulah Dari Sebuah Nasihat Yang Sangat Tegas Sekali Kepada Kita Bahwa Setidaknya Kita Sekali Lagi Jangan Pernah Bermain Dengan Kehidupan Yang Sangat Singkat Ini Ada Sebuah Tugas Berat Yang Dihadapi Oleh Siapapun Yang Nantinya Bakal Memimpin Negeri Ini Tugas Berat Kita Adalah Tidak Membiarkan Kemaksiatan Merajalela Di Muka Bumi Ini Siapapun Yang Membiarkan Kemaksiatan Terjadi Sama Artinya Dengan Membiarkan Murka Allah Turun Di Mubi Di Negeri Yang Kita Cintai Yaitu Negeri Indonesia Nah Pemirsa Dramati Allah Mudah-mudahan Sebuah Ikhtiar Abar Ikhtiar Akbar Nasional Yang Kita Sebut Dengan Pemilu Ini Adalah Sebuah Kesepakatan Bagi Kita Hendaknya Marilah Kita Bangun Dengan Prinsip Ibadah Apa Yang Kita Lakukan Adalah Demi Allah Dan Tentunya Semua Kembali Kepada Allah Tetaplah Bersama Kami Damai Indonesia Tetaplah Terima kasih.